Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura menggelar workshop nasional dan bimbingan teknis BIMTEK anggota DPRD Fraksi Hanuras Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Acara itu juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah sekaligus Baca Pres Ganjar, Pranowo. Acara Bimbingan Teknis Nasional 2023 dibuka pada Senin 29 Mei dan berlangsung hingga 31 Mei 2023. Di pembukaan acara, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang menjelaskan kepada seluruh kadernya agar bersiap berbenah diri untuk pemilu 2024 mendatang. Diharapkan dari BIMTEK Nasional ini dapat memberikan pemahaman baru kepada seluruh kader DPRD Fraksi Hanura se-Indonesia. Acara yang digelar selama tiga hari ini dihadiri unsur pemerintahan, beberapa di antaranya yakni KPU hingga Bawaslu. Acara BIMTEK ini yang paling meriah selama BIMTEK yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Hanura. Jadi saya bangga sekali sambutan daerahnya begitu mesra, lantas kemudian, dan tadi juga kita meresmikan Majelis Kolbu di pesantren Sadukia. Jadi sekarang dengan Gubernur Jawa Tengah juga ini luar biasa ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku senang bisa hadir di tengah-tengah kader dan turut serta membuka acara. Tak hanya itu, Ganjar juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari para kader Partai Hanura untuk maju sebagai capres 2024 mendatang. Terima kasih tentu ini penghormatan yang luar biasa karena memang seh pengumuman dari BDI Perjuangan Hanura menyampaikan itu. Sorenya? Sorenya, jadi setelah dukungan itu diberikan tentu kami melakukan konsolidasi. Dan kami pun di acara hari ini juga komunikasi dengan DPP-BDI Perjuangan. Maka kami datang, kami hadir untuk menyatukan semangat sekaligus ada sharing sessions tadi dari pengalaman-pengalaman yang bisa kita bawa ya. Dan mudahan ini menjadi kerjasama antar partai yang baik lah untuk kemaslahan bersama. Udah ada hubungan baik dengan pengejar benar gak sih Pak? Oh udah lama saya sama beliau. Iya, udah lama. Lamanya bukan lama, lama banget. Acara workshop dan BIMTEK Nasional ini merupakan program untuk menambah kapasitas, menguatkan dan menuntaskan tugas dan fungsi para wakil rakyat partai.